Dan lebih kejinya lagi, klaim Mbak Alawi itu mempengaruhi tim SES-03 bahwa orang-orang yang ada di Trahwali Songo yang kemarin datang ke Patrakuningan itu, ini orang mata duitan semua. Karena ini Kiai-Kiai Ustadz miskin semua. Dan mereka ini diklaim atau digosok-gosok timnya si Ganjar ini bahwa kami-kami ini adalah Kiai Amplop. Kiai Saweran. Itu kan kurang ajar Mbak Alawi seperti itu. Tapi kita tidak tahu nih yang Mbak Alawi yang menjadi penyusup dari timnya Ganjar Pranawani, kita nggak tahu yang mana nih. Tapi kita meyakini ada tim penyusup yang gosok-gosok timnya Ganjar Mahfud agar menahan laju para Trahwali Songo ini dengan preming-preming bahwa ya Kiai Nusantara apa sih? Paling juga Kiai Amplopan, Dawiran. Nah ini yang baru kita cari nih Mbak Alawi yang memang sengaja menggosok-gosok timnya, tim utamanya dari Ganjar Mahfud. karena ini juga settingan sangat-sangat-sangat brengsek sekali ini dari para klien Mbak Alawi ini. Bahwa ketika isu-isu mengenai secara spontan, kalau benar ya Mbak Puan menyatakan seperti itu tentang kuali sini, ini agar ya agar para Trahwali Songo yang datang kemarin ke Patra Kuningan ini akarnya membuat pernyataan, oh Ganjar mencela mencela, oh Ganjar begitu toh. Tidak konsisten dengan apa yang kemarin dibicarakan di rumah pemenangan waktu di Patra Kuningan kemarin bahwa Ganjar Pranawani mengatakan bahwa ya saya mah sudah ikhlas, saya tetap konsisten PDI Perjuangan. Masalah Pilpres di 2024 ini bukan soal kalah dan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu mengenai Mbak Puan Maharani keceplosan mengatakan bahwa para pendukung Paslon Capres-Cawpres 03 dengan para pendukung Paslon Capres-Cawpres 01 akan melakukan koalisi melebur jadi satu. Dan isu ini tentunya ditanggapi dengan keras oleh Gus Buat Leret dan Tiaya Cimatuddin juga Gus Pakai beserta Tuba Gus Mogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan perwakilan pecinta dan duriat wali Songo tentang dukungan terhadap Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Bahwa melihat perkembangan politik terkini di mana ada wacana menyatunya kubu 01 dan 03 pada putaran kedua Pilpres 2024 kami memandang bahwa wacana ini akan mencederai pendukung Ganjar Mahfud yang mendukung dengan tulus berdasarkan ideologi kebangsaan. terutama kami yang pernah bertemu Pak Ganjar beberapa waktu yang lalu. Bagi kami, pendukung 01 sebagian adalah mereka-mereka yang ada masalah dengan ideologi kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Pendukung 01 pada Pilpres 2019 telah terbukti melaksanakan politik identitas yang membahayakan keutuhan NKRI. Juga menjual agama demi kepentingan politik. Oleh karena itu, jika betul-betul ada upaya penyatuan itu, penyatuan 01 dan 03 pada putaran kedua Pilpres yang akan datang, kami menyatakan meninjau ulang dukungan kami kepada pasangan Capres 03 Ganjar Mahfud. Leret 15 Januari 2024 atas nama pecinta dan duriat Wali Songo, Saya Gus Buat Barret Sahabat saya Haji Ima Dutin Osman Al-Bantani Sahabat saya Gus Fakeh KRT Wirah Diningrat Sahabat saya Tuba Gus Mogi Nor Fatil Kempat tokoh ini memperingatkan bahwa kalau apa yang dikatakan oleh Mbak Puan Maharani itu benar-benar terkonfirmasi selesai Berarti Trah Wali Songo yang kemarin datang ke Patra Kuningan di rumah pemenangan Ganjar Mahfud selesai tidak peduli lagi dengan dukung-mendukung kontestasi Capres-Tawapres yang sebentar lagi akan mempertunjukkan realitanya atau faktanya siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden 5 tahun ke depan dan persoalan Mbak Puan Maharani ini yang keceplosan mengatakan bahwa akan ada koalisi 0301 ini juga ditanggapi oleh Denny Sergara dengan tweetnya seperti ini Banyak beredar juga isu bahwa Trah Wali Songo ini bukannya memperkuat kedudukan polling atau food atau jajak pendapat bagaimana responden atau calon pemilih ini menguatkan akhirnya hasil polling Ganjar Mahmud menduduki paling atas posisinya dibanding Paslon yang lain karena Trah Wali Songo ini itu dicap sebagai kelompok rasis ya tentu saja oleh para pendukung Paslon Capres-Tawapres yang lain terutama ini Timsesnya dan diduga di Paslon Capres-Tawapres Ganjar Mahmud ini juga dimasuki penyusup yang seolah-olah mendukung Ganjar Mahmud dari mana? ya dari klan Baklawi yang pada akhirnya nanti akan meninggalkan Ganjar Mahmud dan pasti akan menggerakkan para calon pemilihnya atau para pengikutnya ini untuk memilih pasangan yang lain tapi gak tahu nih ini apakah kebuntuan atau ketidak pasihan profesionalitas bagaimana menakar bagaimana membuat algoritma tentang sebetulnya secara data statistik ini kelompok Wali Songo ini mempunyai berapa pendukung sih konteksnya ke-03 juga klan Baklawi ini sebetulnya mengarah kemana para muhibin-muhibinnya ini yang pencinta berat jilat-menjilat kaki Habib ini mau mengarah kemana apakah tim daripada Ganjar Peranowoni memang tidak profesional dalam menghitung mengkalkulasi seperti apa sih pendekatan angkanya yang nantinya akan tetap konsisten dan akhirnya mendukung paslon Ganjar Mahfud ini karena ini tidak tidak menutup kemungkinan tim ses yang ada sekarang ini baik 01 02 03 ini carut-marut siapa yang benar-benar tim ses militan ya artinya tetap konsisten menang mau kalah tetap mendukung dengan tim ses yang otaknya itu cuman mobil robicon mobil alfat transferan baser dan lebih kejinya lagi klan mbak alawi itu mempengaruhi tim ses 03 bahwa orang-orang yang ada di Trahwali Songo yang kemarin datang ke Patra Kuningan itu ini orang mata duitan semua karena ini Kiai-Kiai Ustadz miskin semua dan mereka ini diklaim atau digosok-gosok timnya si Ganjar ini bahwa kami-kami ini adalah Kiai Amplop Kiai Saweran itu kan kurang ajar baklawi seperti itu tapi kita tidak tahu nih yang baklawi yang menjadi penyusup dari timnya Ganjar Pranawani kita nggak tahu yang mana nih tapi kita meyakini ada tim penyusup yang gosok-gosok timnya Ganjar Mahfud agar menahan laju para Trahwali Songo ini dengan preming-preming bahwa ya Kiai Nusantara apa sih paling juga Kiai Amplopan Dawiran nah ini ini yang baru kita cari nih baklawi yang memang sengaja menggosok-gosok timnya tim utamanya dari Ganjar Mahfud karena ini juga ini juga settingan sangat-sangat sangat-sangat brengsek sekali ini dari para klaim Mbak Alawin bahwa ketika isu-isu mengenai secara secara spontan kalau benar ya Mbak Puan menyatakan seperti itu tentang kualisi ini ini agar ya agar para Trahwali Songo yang datang kemarin ke Patrakuningan ini akarnya membuat pernyataan oh Ganjar menclamin celih oh Ganjar begitu tidak konsisten dengan apa yang kemarin dibicarakan di rumah pemenangan waktu di Patrakuningan kemarin bahwa Ganjar Pranoma mengatakan bahwa ya saya mah sudah ikhlas saya tetap konsisten PDI perjuangan masalah Pilpres di 2024 ini bukan soal kalah dan menang begitu kan akhirnya kita terjerembap lagi Trahwali Songo yang benar-benar murni idealisme memperjuangkan agar sejarah bangsa ini tidak dibelokan oleh bajingan-bajingan Mbak Lawi tidak tersampaikan nasab palsu yang selalu dengung-dengungan oleh klien Mbak Lawi kurang ajar agen Yahudi ini tidak diapriasi padahal kami melihat sosok Capres-Capres hanya Ganjar dan Mahmud yang bisa menuntaskan persoalan klan Mbak Lawi penjajah paling hina di Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh